Intro China Open 2023 Fajarian disinginkan ganda Denmark Apakah masih pantas untuk ranking 1 dunia yang selalu kalah di babak pertama Fajarian mematiran Ardianto terhenti di babak pertama China Open 2023 Mereka dikalahkan wakil Denmark Kim Astrup dan Anders Sekarup Rasmussen Fajarian kalah dengan 2 game langsung di babak 32 besar China Open 2023 Dalam pertandingan di Kangzhou Sport Center Gymnasium pada selasa 5 September Mereka kalah 19-21 dari finalis kejuran dunia 2023 itu Fajarian sempat mengawali game pertama dengan baik dengan unggul 6-2 Namun Astrup dan Anders Sekarup Rasmussen bisa mengejar dan berbalik unggul 8-7 Sejak saat itu Fajarian terus berada dalam posisi mengejar Subuh Rili panjang dimenangi Fajarian untuk menyipiskan skor 15-16 Sempat menyamakan skor 18-18 Kesalahan Fajarian membuat pasangan Denmark kembali unggul Serangan bertubi-tubi dari Astrup dan Anders Sekarup Rasmussen tak bisa direndam oleh Fajarian Fajarian akhirnya kalah dengan skor 19-21 di game pertama Game kedua berjalan ketat Fajarian sempat terus memimpin perolehan angka sampai 10-8 Tapi justru disalib oleh Astrup dan Rasmussen yang meraih 4 puin beruntun Sejak saat itu Fajarian terus berada dalam posisi mengejar Dalam posisi 18-18, Rian justru melakukan kesalahan servis yang membuat pasangan Denmark unggul lagi Meski sempat menyelamatkan 1 match point di kedudukan 18-20 Fajarian gagal memaksakan Adonit Ting Pukulan Fajarian terlalu panjang ke belakang dan memberi Astrup Rasmussen kemenangan dengan skor 19-21 Oke bro sampai disini pembahasan kita Jangan lupa terus kastikan video-video kita selanjutnya Jangan lupa terus kastikan video-video kita selanjutnya